Nah ini nih guys, gara-gara ghost trade terakhir itu lagi dilarang banget Banget-banget ya Kalau dulu kan kayak korupsi tuh, dibilang gak boleh-gak boleh tapi dibiarin Kalau sekarang kan udah galak tuh gamenya ya Jadi banyak sultan dan banyak pemain-pemain yang memindahkan kristal atau ghost trade dengan cara yang lebih Lebih natural Weh, sekeren gak lebih natural Nah gimana caranya, jurusnya adalah lagi-lagi cooking guys Nih, aku kasih lihat ya Jadi, karena sering ngeliatin pasar Sering, ya intinya sering ngulik-ngulik ya Kalau ada gerakan-gerakan yang aneh-aneh tuh kelihatan tuh guys Oke ini nih, barusan bambu tiba-tiba not on sale Tiba-tiba rata kanan terus habis gitu ya Tadi bahkan Cibo sempat beli sebelum naik Terus, tiba-tiba ada barang yang kalau teman-teman lihat Diikutin ya, diikutin atau diiringin juga dengan si masakan jadinya Itu harganya tiba-tiba naik Wow, dan tiba-tiba stoknya hilang Wihdi Nah, kenapa Cibo juga jadi bisa tahu dengan cepat? Karena Cibo kebetulan lagi menaruh juga Gitu, nih Cibo juga naruh Nih, mana ya, mana ya, mana ya, mana ya, mana ya, mana ya Mana ya, tadi ada kok kelihatan Bentar, bentar, bentar Set, set, nah nih, nih tuh Tiba-tiba ditarik jebret, jebret gitu ya Karena kalau mindahin equip itu lebih riskan Mindahin, apa, senjata hasil instas Dulu kan banyak tuh, ODH tuh ya Pada digetein, Sultan beli ratenya itu Sekian ratus ribu Wah, lebih murah daripada top up sendiri Ya kan, jadinya Mereka dulu ngelakuin itu Nah, kalau sekarang Jadi makin susah ya Akhirnya cari cara lain Karena kalau pakai equip takut di-ban Akhirnya pakai cooking juga salah satunya Biasanya mungkin Sebagian Sultan juga pakai smelting yang tinggi-tinggi Dia ngumpulin bahan smelting yang udah jauh-jauh di kanan Dia jual mentok kanan Padahal GM tuh udah hebat loh Menurut aku gamenya udah pinter loh Sepinter apa? Sepinter ini Dia itu untuk drop-an-drop-an Drop-an-drop-an dari Lost Temple Nightmare ya Instance yang baru Itu dia Perhatiin nggak? Nggak bisa dijual Ya, ya kan? Nggak bisa ya Jadi, sebenarnya GM-nya sendiri udah preventif nih Yaudah, karena lagi pasar tidak kondusif Angka top up turun Angka ghost rate naik Mindah-mindahin kristalnya lagi Extreme gitu ya Akhirnya, yaudah di-ban, di-ban, di-ban Di-apa? Dipertegas, diperkuat peraturannya Sementara nggak bisa dijual beberapa barang Terus, akhirnya yaudah Solusinya Beberapa orang pindah jalan deh Karena kalau beli sesuatu yang sifatnya barang konsumsi harian Kan lebih lumrah ya Gitu Sama nih Ini sebenarnya kalau Cibo ya Cibo sih ngeliat Kan Sultan udah pada level 108, 109, 110 tuh Kalau di server Sikan Tiga Turkaca Sultan-sultannya udah pada tinggi-tinggi levelnya Terus kan ada tuh equip level 110 kan Dari monster, apa dari monster instance-nya komodo tuh ya Apa? Aku lupa namanya Yang kayak naga itu Yang ini kan Yang bukan 100, 110 Ini kan Mana sih Ini kan Ini kan Tuh, liat deh Nih Tuh Harganya Rp 2.230.000 Ihhh Kalau aku jadi GM ya Kalau aku jadi GM ya Kalau aku jadi GM Nggak usah jadi GM deh Teman-teman aja deh Seberapa banyak sih orang yang mau beli equip putih Level segini dengan nabung kristal susah payah Ya kan Pasti tuyul nih kan Pasti kayak orang-orang yang Yang sudah mengatur semuanya gitu kan Aku mah dengan gampang mau aja tuh Dengan cepat lacak Siapa yang jual, siapa yang beli Itu pasti intensinya sengaja ghost trade Gitu ya Ini juga jadi masukan buat game Jangan-jangan game-game bisa nih Ngeliat siapa yang masang ini Terus Nanti dicek aja siapa yang naro Dan siapa yang tarik Ya gitu ya Reset banget ya Udah manual nih kan Dikit nih yang bisa ngelakuin ya Ayo nih lumayan nih Ya kan Ya jangan karena dia di cover VIP Jadi Nggak di Iya gitu Reset Tapi ini jokes ya Tapi ngomongin ghost trade itu memang jadi sesuatu yang Tricky ya teman-teman ya Karena memang Ya Kalau mau jadi GG Di game yang mahal ini Kan orang-orang pasti nyari cara murahnya ya Gitu Ya itu Seru sih menurutku ya Lucu sih buat kulihat ya Kalau Cibo sih Cenderung masih mencoba cara-cara yang legal aja Gitu ya Ya udah jual aja cookingnya Kan Kalau aku jadi ya biasanya sekarang Kalau lagi ada yang ghost trade kayak gini Aku bikin juga Barangnya Aku bikin juga Pas bahannya belum mahal Aku Save dulu Sayang aku telat bacanya Jadi save-nya nggak banyak Nah kalau kayak gini Aku Taruh aja sempilin Ya gitu kan Mau nyempilin harga paling bawah kayak gini Bisa Tapi curiga aku nanti Yang mau melakukan ghost trade Dia akan naronya kesini Set Gini kan Kalau aku taruh disini Dia akan ngelakuin disini Set Gitu kan Kalau temen-temen mau maksa Supaya ini ditarik Sama yang mau ghost trade Ya taruh aja disini Gitu kan gampang kan Jadi Enaknya temen-temen Ngegebe life skill itu Dengan cermat ya Nggak kayak tuyu Kalau tuyu kan Dongo tuh dia Mining tuh sampe bego jual bahan Kan Yaudah Mining aja mulu Gitu kan Dia nggak gedein Smelting Nggak gedein Cooking Dia nggak gedein yang lain Gitu kan Ya Nggak bisa main Monopoly-monopoly gini Nah ini yang aku Cukup seneng sih Main game RPG itu Karena ada strateginya Ada unsur manajemennya Ya kalau sekarang Ini ya Taruh aja disini lah Kita samain aja Harga pasar Mari kita tidak rusak Harga pasar Cialah Bijak ya Bijak ya Gimana kabar temen-temen Jualannya Ui aku belum pungut ya Belum pungut Duit juga jualan Ya hari ini hari KVM ya Wah seru sekali Sharing-sharing dong temen-temen Nanti gimana jualannya Aduh aku juga Lagi sambil nyari nih Enaknya jualan apa lagi ya Gitu Aku lagi nunggu Momen dimana Ada yang bisa jual Batu komodo Batu enchant Enchant komodo ya Kan Belum tuh Ada yang enchant Batu komodo Oh ini kepungut semua Nih kayaknya 681 ribu Ya Jadi Kayaknya belum Ini kan Oh ini kebanyakan Ya Kayaknya kan Belum ada yang jual ya Kalau batu komodo ya Jadi Enchant-nya kayaknya Masih belum ada yang mencet Wah nanti itu kalau ada yang bisa mencet Sadis tuh temen-temen Wih Penasaran ya Pengen liat Nanti sultan-sultan pada Pada ngegas Gitu ya Udah Sekian dulu aja videonya Cuman pengen ngobrolin ghost trade Dan juga Perjualan-perjualan ini Jangan lupa temen-temen Yang belum se-break Weh se-break ya Se-break jibo TV Dan nanti kita ngobrol-ngobrol Soal jualan lagi ya temen-temen See you di video lain ya Bye